Oke guys kita bakal lihat nih guys match antara bocil bareta melawan bocil pepeng shoot Nah kalau ini latihan dulu nih guys ya latihan nanti duel sebenarnya adalah pertarungan antara mereka berdua menggunakan custom room merah guys ya red custom room yang ini di atas banget ya jadi emang gua sengaja nge-review apa namanya custom room merah ini di konten ini guys ya WD spesial buat negara kita akan lihat di sini di selvaris sudah mulai memakai kepala budi dan juga baju pijel lepas eh pijelante maksudnya wuuh cepet juga ya boleh kali nih kita lihat tidak terkena bahaya kita lihat jongkok cukup baik disini bocil terkena hit satu disitu kita akan lihat disini di selvaris cukup baik kita lihat duel antara bocil bareta wuuh kenapa ada saya sekali nggak kena kepala paseng juga ya bocil bareta ya Nah itu sayangkan nggak kena kepala Neneng nunggu ini bocil bareta begini guys kalau pas main sama gue tuh supaya nunggu ini kita akan lihat kita akan lihat siapa kayaknya hampir terkena saja tidak kena Jom waduh hati-hati belum ada sepertinya terkena kepala di Jom melawan Paris dua bocil cepet banget ya Parisnya tutup dualnya makanya si Jom ini enggak ada kesempatan buat ini guys ya buat eh majuin dia ya jadi terkena hitul badan ini waduh hampir Wow pecah disitu satu hit kita akan lihat kepala ini udah nggak utuh nyawa susah waduh bahaya bahaya-bahaya nambah adanya kebiasaan ini mati 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 waduh waduh di sini bocil pepengsut ini makanya gue bilang dia bocil pepengsut bro kan emang dia jago pepengsut ini si bocil Jom ini guys ya gua GG gaming guys aduh kalau ini beda ya kalau Jom ini main di HP guys ya harusnya nggak adil sih ya cuman gue yakin Jom ini mampu mengatasi bocil bareta karena bocil bareta ini dia nggak terlalu jago pepengsut cuman nggak jalan ya kita akan lihat ya guys apakah Jom disini mampu menang pertandingan ini HP lawan emulator guys ya Jom disini udah siap menggunakan shotgun panjangnya guys apakah dia cukup baik disini jokowi walaupun hampir ditembak kita akan lihat di setinggal mulai ditembakan tapi sayang orangnya tidak kelihatan di sini bocil bareta kita masih mengumpat saja kita akan tembakan bocil hampir shotgun melawan shotgun pecah pala uh cepat sekali uh hampir saja gila guys cepet kali guys mampet kali bisa dilompatin hati-hati nih hati-hati sementara unggul 1-0 Jom kayaknya nggak terima nih guys ya gara-gara konten kemarin itu dia nggak dapet ini Oh pecah palanya Oh cukup baik disini guys bocil bareta bisa paham sepertinya pakai shotgun gila gg gaming skor 1 sama ternyata bocil pemeng shoot disini tersaja ya wah bahaya banget ini penerhapil orang player fisik ya Zium harus bisa melawan ya ayo Zium kamu harus kasih tau Zium kita akan lihat ya aduh sayang sekali Gencia si Zium disini harus terkena pepeng shoot dari bocil bareta seperti ya dia tidak menyerah begitu aja akan dilawannya di sini sama Zium 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 hati-hati wudu dia ngelak aduh Zium ngelak dong kasihan dong waduh nggak enak kalau gini waduh ilang oke udah terkena di satu agak terkena ya padahal kayaknya ini arahnya nggak pas lo ya waduh waduh ini bahaya 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 kalau respon HP sama respon mouse tuh agak beda guys ya gampang respon mouse emang cuman kalau pepeng shootnya itu bisa merah merah banget kalau pakai HP wah bahaya 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 gila udah ayo pepeng shoot pepeng shoot Zium waduh ya agak-agak ngelak nih Zium ya kasian deh skor imbang di sini guys 2 sama bocil pepeng shoot sepertinya sudah mulai melawan guys ya menggunakan shotgun 2 kayu wuuh ini deh aneh gue suka kita lihat lagi ya bocil bareta apa yang padahal ini shotgun kayu versus shotgun apa ini shotgun biru ya guys ya shotgun apa sih namanya gue lupa coba coba kalian komentar guys shotgun apa nih kita akan lihat Fares disini speednya tidak akan tinggal diam Zium sudah mempersiapkan 2 shotgun langsung dipegang di tangan sedangkan si bocil Fares ini hanya menggunakan 1 shotgun 2 aja guys kita akan lihat ngumpet pula eh pepeng shoot jangan ngumpet taris oke jongkok dua yang cukup hap 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 hati hati hap hap oh 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 awas itu masuk ke situ keluar dulu ngapain nt disini hampir saja wuuh cukup baik disini Zium awas Zium nah itu guys kelebihan player hp itu gampang apa ya lebih apa ya lebih tidak mudah di hit ya wudhu dibalas lagi sama Fares 3-2 disini guys ini sayang banget sih Zium ini guys ya nge-lag ya guys ya aduh kalau gak nge-lag mungkin bisa lebih ini guys ya lebih apa ya melakukan perlawanan yang berat kalau sekarang mainnya dia ini guys kayak apa ya kayak di hit-hit terus ini sama si bocil bareta nih ya gampang banget gitu kena hit ya hecok dua kali loh dianya si Zium ini sayang sekali sayang sekali kita akan lihat guys apakah Zium mampu melawan bocil pepeng shoot melawan bocil bareta kali ini lo sudah mulai dipasang diputar saja disitu lihat sekeliling si Zium melawan ungu bareta melawan pepeng shoot wuuh pecah langsung emang bocil bareta tuh tipenya kayak gitu guys ya si bocil bareta ini tipenya adalah tipe nungguan waduh hati-hati 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 wuuh langsung ditutup saja disitu Faris wuuh hampir saja bang hampir saja bang si Faris ini nungguin guys tipenya guys kenakan wuah terkenal lagi ternyata Faris disini cukup baik guys emang jago nih guys ya jago dia dia kalau gak jago guys mungkin ranknya gak sampai segini gak sampai 3500 ya karena kebanyakan bocil itu kan bacotnya gede guys bang 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 nah ini kalian lawan dua orang ini lah guys ya yuk kalian lawan dua orang ini dulu siapa dulu yang mau kalian lawan zion atau bocil bareng hmm kita akan lihat lagi guys 42 disini apakah zion mampu mengejar ketinggalan ini tuh guys guys gluolnya banyak banget jadi tuh ngebug ini karena nge-lag jadi gluolnya ngebug jadi banyak ya ini nih bahaya ini guys ya bisa penuh nih oke hampir saja wc zion disini sudah menggunakan bootpacker oke dia 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 udah mulai nunggu ini udah mulai nunggu ini wuh hampir saja kena gluol ya wuh headshot satu gue gila gila ya bootpackernya bener-bener serem guys oh dia nge-lag guys masalahnya tuh kan tiba-tiba di dalam gluol tadi gimana sih aduh parah kali parah kali bisa gak oke 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 masuk deh wuh headshot lagi satu lagi bro mati bocil bareng wuh kena lagi gak mati wuh cukup baik cepat sekali disitu wuh hampir saja gila responnya cepat juga ya bocil baretnya guys ya jadi dia langsung ngumpet-ngumpet gitu guys ngeras gitu wuh tebel banget itu wuh kena disitu tapi sayang sekali ya gak headshot ya tapi tidak apa-apa guys ya namanya juga permainannya karena gak kena pala kenanya badan gitu bahkan kena jempol sikil gila gila zion boleh udah mulai mengejar 34 disini guys ya siapa kayak yang lebih dulu mencapai poin 7 tuh dia ngelag guys tuh 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 nah nah pindah nah nah aduh si zion ngelag pula ih varis nungguin apaan nih ppnya si pada nungguin oke udah pinter nih kayaknya zion udah melihat wuh kayaknya udah pinter sini sepertinya wih ngebak wuh darah 38 co wuh wuh serem banget coy si pasangin bendera di taunting taunting sepertinya disini bocil bareta sangat sobong sekali tapi jago gitu sombong boleh boleh kan wuh hampir saja iya emot emot disitu dia guys kita akan lihat paris ini diras aja dan jarang agak panas sepertinya mereka disini guys panas panas wow cukup baik sprem tadi kita gak sempet mati sih ya pas konten kemarin itu ya guys ya ini gak sempet mati terus ngepak dating dia gitu tadi sepertinya gue pengen mati aja gitu cuman ya gimana gitu kan kita sekalian konten sekalian main sama dia gitu jadi biar tetep main berempat hidup semua dan kita tuh kena etabu ya gitu sepertinya disini tidak terima kita akan lihat apakah panas disini Zium sayang sekali nge-lag Zium ampun ini pake jaringan apa ini ngelek 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 wuh udah masuk shotgun 6 nambah shotgun 2 ya wuh gila pecah co nyunggul pananya co huuh hampir aja waduh kita mad kitan dulu Varies juga mad kitan dia bener bener cepet banget guys dipasangin bende kambing kambing aku berbari temel song om wuh wuh oke 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 dipuat dulu gue tuh dia ngelek guys si Zium ini guys go chill pepeng shootnya ngelek Aduh, kok pake jaringan apa sih? Yom, yom Mati lagi guys, gila guys Bocil bareta ini emang GG Gaming guys Gak ada obeng guys, gak ada obeng Ini anggap aja duel latihan ya guys Duel latihan sebelum ke duel sebenarnya nanti guys ya Nanti kita bakal lihat duel sebenarnya Dan gue bakal challenge mereka berdua Menggunakan senjata-senjata yang aneh-aneh Dan tidak umum yang ada di custom room merah Karena custom room merah itu emang kita bisa mengeluarkan semua senjata guys Kalau sekarang ini anggap aja latihan, kalian bisa nonton nih ya Pertandingannya kira-kira menang siapa Ini bener-bener gak ada yang ini ya, gak ada yang judi-judi guys ya Gak ada yang judi ya, ntar ada yang Ayo lu megang siapain lu besok guys Gak boleh, gak boleh Gak boleh, judi itu haram-haram gak boleh Shotgunnya sudah maju sini, Fares sudah mulai ngerat Uh, merah semua cok Uh, kena juga disitu Cukup baik Apakah akan dibalas disini Langsung Uh, mate kita sama-sama kena kepala nih guys Kepalanya udah gak utuh nih Tuh dia nge-lag gak si Zium guys Astaga Pake apaan sih di jaringan apa nih Aduh Ternyata guys ya Harapan kita ya Membuat si bocil Pepe yang shoot ini menang ya guys ya Ternyata emang susah ya mengalahkan bocil bareta itu ya Ternyata sangat-sangat sulit sekali gitu ya Jadi gimana menurut kalian guys ya Kita bakalan ya, bakalan ya Nanti kita bakal ada seri terakhir ya guys ya Dimana pertandingan utama Bocil bareta melawan bocil pepeng shoot Nanti bakal gue minta si Zium ini Supaya koneksinya gak nge-lag ya guys ya Soalnya dia nge-lag guys ya Jadi, kayak gak adil gitu ya Kalau misalnya main nge-lagnya gak enak guys ya Mau itu pepeng shoot, mau main di ranked, mau main di class squad Kalau nge-lag itu gak enak guys intinya Kita kemungkinan itu bakalan pertandingkan guys ya Pertandingan utama Dimana bocil bareta ini akan menghadapi bocil pepeng shoot Menggunakan custom room card merah Gue ada tiga nih guys, gue ada tiga guys Dan kita bakal cobain nantinya Dan kita bakal challenge Saya kira-kira senjata apa yang bakalan mereka pake di pertandingan utama nanti Oke Yang pasti bukan bareta ya guys ya Karena kalau kita suruh pake bareta nanti jadinya gak pepeng shoot Beda ceritanya Oke Sampai disini aja guys konten kita kali ini Ketemu di next video Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Monggo Sub indo by broth3rmax